Di awal-awal, Kiai Haji Ahmad Dahlan melancarkan gerakannya banyak sekali tantangan dihadapi. Mulai dari dituduh sebagai Kiai palsu, Kiai kafir, Kiai sesat, piston putih, sampai Cacimaki. Bukan hanya dari mereka yang tua-tua, tetapi juga anak-anak. Mungkin anak-anak itu cuma disuruh. Terima kasih telah menonton! Loh, kenapa berhenti? Ayo, teruskan. Jangan takut. Siapa namanya? Lingga. Mada. Tanu. Nah, ini bolanya. Lain kali, hati-hati ya. Iya, Kiai. Kalian habis bermain, pasti haus ya. Kiai punya minuman segar. Ayo ikut Kiai. Kalian tunggu dan duduk di teras. Siap, Kiai. Nyai, kita kedatangan tamu istimewa hari ini. Siapa? Tolong, buatkan minuman yang segar ya. Iya, Mas. Masih haus. Tambah lagi. Hmm, segar. Segar kan? Sambil istirahat, bagaimana kalau Kiai mendongeng untuk kalian? Setelah itu, Kiai jalan mendongeng suatu kitah yang diambil dari Tahrir Islam. Karena cara mendongengnya yang menarik, Adil-Adil, serta di dalamnya komunikasi, tokoh-tokoh yang didonggarkan itu seakan-akan jub. Anak-anak tertutupu kau kajikan. Ada yang belum bisa berhudu? Belum bisa, Kiai. Ayo, Kiai ajarkan. Ya, itu sudah benar. Tuh, langsung pintar. Kiai tunggu dilanggar ya. Wah, anak-anak pintar ya, berwudu. Pada dasarnya, mereka anak-anak yang pintar. Nyai, setelah sholat, tolong siapkan makan untuk anak-anak ya. Sudah saya siapkan, Mas. Ada ikan pepes dan sayur bayam. Tentu saja, setelah itu, tidak ada lagi kakian dan masyarakat-makian Haji Ahmad Jalan. Yang ada adalah, sekelompok anak-anak lingkungan gembira dan syariah, belajar baca Al-Quran, belajar agama, baca Kiai Jalan. Rupanya, Kiai Jalan memanfaatkan cacat itu sebagai momentum untuk mendapatkan nulis baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.